Oke guys, selamat datang channel Yongkilim guys Di video kali ini Yups Gue bakal review si Golden Crow gue untuk yang terakhir kalinya guys Sebelum gamenya tutup Golden Crow gue disini udah level 73 Dan hampir udah mau 75 2 level lagi Yah, ini rencananya pengen gue Up, mentokin level semua Petsa tadinya guys ya Ternyata udah tutup dan udah part mutannya Udah part mutan Nobel semua ini guys ya Udah grade Nobel semua Yang gue pake untuk si Dragon Horse Untuk si Golden Crow Nyesek banget ya Untuk atributnya Lumayan bagus guys, karena ada plus attack 37 lumayan ini Atribut attacknya juga lumayan Untuk skillnya ininya level 4 Sayang guys ya, cuma lumayan lah guys Karena ada plus 332 attack ini Makanya gue pake gitu Buat ngeboosting CP dari bloodline juga sih Eh ngeboosting atribut dari bloodline Biar bloodline nya itu Nambahin attacknya dia lumayan genceng guys ya Lumayan joss So gue bakalan review untuk si Golden Crow gue untuk yang terakhir kali Delicacies udah maksimal Terus ininya Ya kita gak perlu tau lah guys Ini critical Critical, kalau best dari default skillnya Itu critical ya Si Golden Carrow ini guys ya Critical, ini criticalnya juga 800 Wih gede banget ya 835 ya Ngari juga nih Golden Crow gue nih Tapi apakah damage nya joss Kita bakalan liat guys ya Ntar sih ya Gila, ini Dragon Horse Eh Dragon Horse lagi Golden Crow terakhir gue Sekirik-sekirik-sekirik Sekirik-sekirik Ini skillnya guys Bisa ngeluarin skill ultimate Ya gini nih Si Golden Crow gue masih ingetnya dulu Pas dulu baru-baru keluar Golden Crow Wah Itu rusuh banget guys Pake Golden Crow nih Dulu tuh seru guys Tinggal jalan Terbang Dipakein skillnya kayak gini Area nya lumayan gede ya guys Sud Nih liat nih Ntar Di sekitarnya pasti mati guys Eh masuk ke dalam tanah dia Kita coba kesini guys Siah Ting Meledak lo Gila lo bor Ini juga pet untuk Totem Pet untuk CG Clan Clan Guardian Ini enak banget Pake Golden Crow Gak ga bohong gue Asli ini petnya Pet yang sudah lama lagi sih Untuk kita pakai Dan sekarang kita makan Review damage nya Untuk melawan Nobel Bunga-bunga Carnivorous Terus belum ini guys ya Let's see lah Kita lihat seberapa tangguhnya Golden Crow kita Untuk membantai Oke Oke Laster-lasternya keluarga Nah skill-skill ini guys Golden Crow kita guys Lemparan apinya Membakar jiwa guys ya Hehehe Tuh Lasternya Kecil banget Damagenya anjir Tapi terus-terusan sih Damagenya lumayan lagi Ntar Ntar dia Udah keluar ultimate guys ya Dia berubah jadi bola Uh 78.000 Itunya Lumayan sih Belum jadi bola nih guys Ntar dia bisa Ngeluarin ultimate nih Kalau si Golden Crow nih Nah ini nih guys Nah 129.000 Lumayan lah guys ya Not bad Terus ada tambahannya 80.000 Total-total 200.000 loh guys Untuk ultimate Sari si Golden Crow Gacor sih guys Ini Review pet Golden Crow gue Yang terakhir guys ya Gak ada Golden Crow kita lagi Untuk kedepannya So ya This is it guys Pet terakhir Pet terakhir Golden Crow gue Yang sangat 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 Oke guys ya Ya udah lah guys Udah Game nya udah tutup Udah mau tutup Maksudnya Kita cukup Bersyukur aja Karena udah bisa Menikmati game ini Sampai setahun lebih Eh Gagak ada DMX nya Ini Kalau kalian memang Masih kangen sama Cimera Ntar kalau setelah Game nya tutup Kalian coba aja Main yang Versi Cainanya Kayaknya versi Cainanya Gak tutup guys ya Masih banyak update Disana Cuma gue gak tau Cara buat akun Untuk yang Versi Cainanya Kalau kalian yang Mau main ya Silahkan main aja guys Kalau gue sih Gue mikir Berpuluh-puluh-puluh kali Kalau disuruh buat Ngulang lagi Sangat-sangat Membosankan Membagongkan Soalnya Ini progress Untuk akun ini Udah lama banget guys Setahun lebih coy Kalau disuruh progress Setahun lebih lagi Buat main Cimera Land Gagak sih guys Oke Finally Clear guys ya Golden Crow Kita udah berhasil Menyelesaikan misinya Melawan Nobel Carnivores Bloom Ataupun Nobel Bunga So Ya Itulah guys Tadi guys Test damage Dari si Golden Crow Gue Skill-skillnya Kayak begitu Untuk tampilan Golden Crow Gue Buruk guys ya Burik ya Karena Ada part mutannya Yang belum max Yaitu Di bagian Horn Head Sama Neck Itu belum Jadi ya Kalian bakal Lihatnya Burik ya Ini dia Kayak gini guys Jadinya Golden Crow Kita guys ya Review terakhir Pet Golden Crow Gue Tapi Setidaknya Kalau gue udah Nge-review Kayak gini guys Kalau gue kangen Nonton Pengen Lihat akun Cimera Land Gue Ini video Yang bisa gue Tonton Untuk Pet Gue Gue saranin Kalian Untuk Safe Kayak Buatin Satu Video Kalau Nggak Ya Kalian Buat Satu Satu Clip Video Buat Lihatin Akun Kain Ah Gue Pernah Punya Akun Cimera Kayak Gini Soalnya Ini game Terbaik Yang pernah Gue Mainin Game Game Survival MMORPG Apapun Itu Yang Terbaik Selama Yang Gue Pernah Main Untuk Close Platform Terutama Untuk Yang Close Platform Yang Bisa Di Mobile Sama Di PC Kebanyakan Kalau Game Bagus MMO Cuma Bisanya Di PC Guys Kalau Ini Bisa Di Mobile Bisa Di PC Apa Luka Gila Lui Akhirnya Oke guys Untuk Video Review Si Golden Crow Cukup Segini Ini Next Gue Bekan Review Pet Pet Gue Yang Lain Lagi Untuk Mengenang Jasa Pet Gue Ataupun Mengenang Gue Pernah Punya Pet Pet Ini Apa Aja Let's Go See you Next Video Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Di Like Sarap Sat Tingin Komentar Gua Kili Bye